Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Ya Rabbal Alamin Intro Dikisahkan ada seorang pedagang dari Bagdad yang terkenal jujur dan baik hati Setiap ada pembeli yang datang ia melayaninya dengan ramah Ada pun barang dagangan yang dijualnya terbilang murah Karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang Di depan toko tempat dia jualan ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya Di samping berjualan si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun Sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya Karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi Dan selalu memaksa kepada para pembeli Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku Tapi karena dia seorang rentenir tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu Maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya Karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan Dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi Suatu hari pedagang yang baik hati ini Membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya Ia pun mendatangi si Yahudi untuk pinjam uang Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci Menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat Ia tak minta rumah sebagai jaminan Tapi meminta yang di luar nalar Aku bersedia meminjamkan uang padamu Tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya dua kali lipat Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu Maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging Bagian mana saja dari tubuhmu seberat satu kilo Kata si Yahudi Mendengar syarat yang diterapkan Si pedagang terkejut dan heran Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang Kalau kau tidak mau, ya sudah Aku juga tidak memaksamu Balas si Yahudi dengan ketus Karena sedang sangat membutuhkan uang Si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi Seiring berjalannya waktu Beberapa bulan kemudian Nasib naas dialami si pedagang Ia mengalami kebangkrutan Barang dagangannya banyak yang tidak laku Dan hari yang ditentukan pun tiba Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya Sesuai dengan surat perjanjian Kau harus memberikanku satu kilo daging Dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan Kata si Yahudi Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan Karena permintaanmu tidak wajar Usul si pedagang Si Yahudi pun menyetujuinya Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuhan Hakim Di depan Tuhan Hakim Si Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian Yang telah disepakati mereka berdua Tuhan Hakim Saya meminta hak saya sesuai perjanjian Tapi sepertinya dia enggan mematuhinya Kata si Yahudi mengadu Lalu daging bagian mana yang kau inginkan Tanya Tuhan Hakim Aku menginginkan daging bagian lehernya Jawab si Yahudi Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang Kalau Tuhan Hakim menolak Ia akan dianggap tidak adil Karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya Sedangkan kalau Tuhan Hakim mengabulkan Nyawa si pedagang akan melayang Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut Tuhan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari Berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya Akan tetapi si Yahudi tidak terima Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuhan Hakim Untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya Kasus ini pun menjadi bahan pembicaraan di seluruh Baghdad Ketika Abu Nawas mendengar hal ini Ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuhan Hakim Tuhan Hakim perlihatkan surat perjanjian itu padaku Pinta Abu Nawas Tuhan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut Setelah Abu Nawas menerimanya Ia mulai mempelajari isi dari surat itu Sejenak Abu Nawas terdiam Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini Tidak berapa lama Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya Tuhan Hakim aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini Sekarang panggilah si berdagang dan orang Yahudi itu Kata Abu Nawas Singkat cerita datanglah si berdagang yang baik hati Dan orang Yahudi ke pengadilan Abu Nawas lalu bertanya kepada si berdagang Apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian Kau setuju dan mengizinkan Kalau si Yahudi memotong satu kilo daging Dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya Si berdagang menjawab Iya Tuhan Abu Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini Tanya Abu Nawas kembali Aku hanya ingin keputusan yang terbaik Itu saja Tuhan Abu Jawab si berdagang pasrah Setelah bertanya kepada si berdagang Abu Nawas lalu berkata kepada Tuhan Hakim Wahai Tuhan Hakim Ijinkan aku menjadi Hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini Pinta Abu Nawas Silahkan Abu Nawas Sekarang kau yang menjadi Hakimnya Jawab Tuhan Hakim Menurut saya tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini Si Yahudi berhak menuntut haknya Mau ataupun tidak mau Si berdagang harus merelakan satu kilo daging dari bagian tubuhnya Dan itu harus dilakukan saat ini juga Kata Abu Nawas Tuhan Hakim kaget mendengarnya Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi Begitu juga dengan si berdagang yang baik hati Ia mengira akan dibela Abu Nawas Namun justru sebaliknya Sedangkan si Yahudi merasa senang Karena dendamnya kepada si berdagang akan terbalaskan Bagian tubuh mana Daging yang kau inginkan Tanya Abu Nawas kepada si Yahudi Saya menginginkan bagian lehernya Jawab si Yahudi dengan bangganya Baik Keinginanmu dikabulkan Wahai Tuhan Hakim Ambilkan pisau untuknya Perintah Abu Nawas Dengan berat hati Tuhan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi Betapa senangnya si Yahudi Karena tidak lama lagi Si berdagang akan mati di tangannya Kemudian Abu Nawas kembali berkata Kepada si Yahudi Kau boleh memotongnya sekarang Tapi ingat Kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian Yaitu tepat 1 kilo daging Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Jika ternyata daging yang kamu potong Beratnya tidak sesuai surat perjanjian Maka sebagai hukumannya Kau harus dibunuh Dan semua harta kekayaanmu Akan disita oleh negara Sepontan Si Yahudi Kaget mendengarnya Itu sesuatu yang tidak mungkin Bisa dilakukan Sebab Dia diperbolehkan Memotong hanya 1 kali Mana mungkin Ia bisa memotong daging Tepat 1 kilo Si Yahudi pun terdiam Untuk beberapa lama Kenapa kau diam saja Bukankah keinginanmu Sudah dikabulkan Tanya Abu Nawas Saya tidak bisa melakukan Hanya Tuan Abu Lebih baik Saya mencabut tuntutan saya Kata si Yahudi ketakutan Baiklah Kalau begitu Kasus ini Saya nyatakan ditutup Tegas Abu Nawas Si Yahudi pun pulang Dengan perasaan kecewa Sementara Tuan Hakim Memuji kecerdasan Abu Nawas Ia memutuskan permasalahan Tanpa harus menghilangkan Hak si Yahudi Namun juga Tak merugikan si pedagang Terima kasih Tuan Abu Anda telah menyelamatkan saya Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak Kepada si Yahudi Ternyata aku salah menilai Maafkan saya Tuan Abu Kata si pedagang Dengan penuh bahagia Akhirnya si pedagang pun Lolos dari kematiannya Kisah selanjutnya Dikisahkan Kehidupan rumah tangga Abu Nawas Terbilang cukup sederhana Padahal Bila saja Abu Nawas Mau hidup kaya Ia bisa saja Memwujudkannya Sebab hubungan Abu Nawas Dengan Baginda Raja Terbilang cukup erat Berulang kali Baginda Raja Menawarkan jabatan di istana Dengan gaji Yang cukup lumayan besar Tapi Abu Nawas Selalu menolaknya Ia lebih memilih Jadi warga masyarakat biasa Dengan kehidupan Yang sederhana Saking sederhananya Abu Nawas Tak ada barang berharga Ataupun barang mewah Yang terdapat Di dalam rumahnya Meski demikian Abu Nawas Selalu mensyukuri Dengan apa yang dimilikinya Dan kehidupan sederhananya ini Ia terapkan kepada istri Dan anak-anaknya Abu Nawas Juga selalu mendidik keluarganya Dengan ajaran agama Wajar Bila keluarga Abu Nawas Terkenal di masyarakat Sebagai keluarga yang religius Dalam keseharian Di dalam rumah saja Abu Nawas Menerapkan kebiasaan yang baik Dan tentunya Sesuai dengan Tuntunan agama Kebiasaan tersebut adalah Manakala Abu Nawas Ia selalu mengucapkan salam Dan setelah masuk ke dalam rumah Ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah Begitu juga dengan Sang istri Maupun anak-anaknya Mereka senantiasa Dididik oleh Abu Nawas Supaya menerapkan Apa yang dilakukan Seperti dirinya Suatu hari Saat Abu Nawas Baru pulang dari hutan Mencari kayu bakar Ia mengetuk pintu rumahnya Dan mengucapkan salam Namun Sudah berulang kali Mengucap salam Tak ada jawaban Sama sekali Dari dalam rumahnya Kejadian yang janggal ini Membuat Abu Nawas khawatir Apalagi rumah Dalam keadaan sepi Dan gelap gulita Maka dengan perasaan was-was Abu Nawas Masuk ke dalam rumah Untuk mencari Keberadaan istrinya Betapa kagetnya Abu Nawas Ia mendapati Sang istri Sedang duduk termenung Di pojok ruangan Alhamdulillah Ternyata istriku Baik-baik saja Batin Abu Nawas Tapi Yang membuat Abu Nawas Heran Kenapa sang istri Tidak membalas salamnya Wahai istriku Kenapa kau tidak Menjawab salamku Tanya Abu Nawas Sang istri Hanya terdiam Tatapan matanya kosong Seperti sedang Memendam kegundahan Melihat perubahan Sikap istrinya Membuat Abu Nawas Cemas Ada apa denganmu Wahai istriku Mengapa tiba-tiba Kamu seperti ini Tanya Abu Nawas Khawatir Sang istri Lantas menoleh Ke arah Abu Nawas Dengan tatapan mata Berkaca-kaca Wahai suamiku Orang-orang Yang dekat dengan Baginda Raja Semuanya hidup enak Kebutuhannya Selalu terpenuhi Sedangkan kita Sampai kapan Kita akan terus begini Sekiranya Engkau mau Menemui Baginda Raja Dan meminta jabatan Di istana Pasti Baginda Raja Akan dengan senang hati Memberimu jabatan Sebagai hakim Dan engkau Akan menerima Gaji yang besar Dengan begitu Kehidupan kita Akan tercukupi Apapun kebutuhan Yang kita inginkan Pasti akan terwujud Tutur sang istri Perkataan istrinya itu Membuat Abu Nawas Kaget Kenapa kau bicara Seperti itu Tidak takutkah Engkau Dengan hari perhitungan Di akhirat gelap Bila kita hidup Dalam kemewahan Hal itu Justru akan Menjadi beban kita Saat ditanya Dari mana Kita mendapatkan Dan dikemanakan Harta kita Yang banyak itu Ujar Abu Nawas Tapi Raut kesedihan Masih terlihat Jelas di wajahnya Abu Nawas pun Kemudian berdoa Ya Allah Siapa yang hendak Merusak rumah tanggaku Melalui istriku Maka Butakanlah matanya Beberapa hari kemudian Saat Abu Nawas Sedang bersikir Datanglah seorang tamu Wanita asing Ke rumahnya Abu Nawas Selalu mempersilahkan Duduk Di ruangan tempat Ia biasa mengerima tamunya Ada perlu apa Bu Tanya Abu Nawas Mata saya Tiba-tiba Buta tuan Padahal selama ini Saya tidak pernah Merasakan keluhan sakit Pada mata saya Jawab Wanita itu Keluhan wanita tersebut Mengingatkan Abu Nawas Akan doanya Tempo hari Apakah Anda Sering menemui Istri saya Tanya Abu Nawas Ia tuan Abu Saat Anda Tidak di rumah Saya sering menemui Istri tuan Untuk mengajaknya Ngobrol Jawab Wanita tersebut Doakanlah Saya tuan Agar mata saya Sembuh dari kebutaan Pintas si wanita Saya akan mendoakan Untuk kesembuhan matamu Tapi setelah itu Saya minta kepadamu Untuk tidak lagi Mencampuri urusan Rumah tanggaku Jangan kau Hasut istriku Supaya hidup Dalam kemewahan Tukas Abu Nawas Si wanita Sontak kaget Mendengarnya Ia tak menyangka Abu Nawas Bisa tahu Maafkan saya Tuan Memang beberapa hari ini Saya sering membujuk Istri tuan Agar dia meminta Kepada tuan Bersedia menjadi Hakim istana Balas wanita tersebut Perbuatanmu Saya maafkan Tapi Jangan kau ulangi lagi Kata Abu Nawas Menasehati Kemudian Abu Nawas Mendoakan si wanita Agar disembuhkan Dari penyakit Kebutaan Selang beberapa hari Si wanita kembali Bisa melihat Seperti setiakala Dan ia Tak lagi berani Mempengaruhi Istri Abu Nawas Kisah selanjutnya Dikisahkan Ada seorang pencuri Yang gemar Melakukan aksinya Di kota Baghdad Padahal Si pencuri ini Seringkali Tertangkap tangan Oleh warga Namun Ia tak pernah Jerat dengan Perbuatannya Pernah Suatu kali Ia mencuri Di rumah Salah seorang Saudagar kaya Saat tengah Menjarah Barang-barang Berharga Ia tepergok Oleh si pemilik rumah Saudagar kaya Tersebut Segera berteriak Minta tolong Ada pencuri Ada pencuri Teriaknya Mendengar ada teriakan Para warga Langsung berlarian Menuju rumah Saudagar kaya Mereka Lalu mengepung Si pencuri Agar tidak bisa Melarikan diri Tapi anehnya Si pencuri Tampak terlihat Tenang Ia sama sekali Tidak ada Niatan kabur Justru Ia malah Menghampiri warga Yang mengepungnya Tentu saja Warga langsung Membekuknya Bahkan Ada beberapa orang Yang hendak Memukuli Dan ada juga Yang hendak Melemparinya Dengan batu Di saat itulah Datang Menteri Istana Untuk Mengamankan Si pencuri Kalian Tidak boleh Main hakim Sendiri Jangan Sampai Ada yang Memukul Si pencuri Apalagi Melempari Dia dengan Batu Teriak Tuan Menteri Kepada Para warga Tapi Dia sudah Sering Kali mencuri Tuan Menteri Kami sangat Geram Dengan Ulahnya Biarkan Kami Memukulinya Supaya Jerak Sahut Salah Seorang Warga Kita Lempari Batu Saja Kepalanya Biar Tidak Meresahkan Warga Timbal Yang Lain Melihat Emosi Warga Yang Mulai Tak Terbendung Tuan Menteri Lalu Berkata Kalau Ada Yang Berani Menyakiti Si pencuri Ini Saya Tidak Segan Menghukum Kalian Kalian Boleh Memukul Atau Melempar Batu Ke Pencuri Ini Tapi Ada Saratnya Ucap Tuan Menteri Apa Itu Saratnya Kami Sudah Tidak Sabar Ingin Menghukum Tanya Para Warga Penasaran Saratnya Adalah Siapa Boleh Memukul Atau Melempar Batu Ke Pencuri Ini Balas Tuan Menteri Menjelaskan Dengan Persyaratan Tersebut Para Warga Hanya Terdiam Sebab Mana Mungkin Ada Manusia Yang Tidak Punya Salah Bahkan Anak Kecil Yang Tidak Berdosa Pun Pasti Pernah Melakukan Kesalahan Akhirnya Para Warga Kemudian Membubarkan Diri Sementara Si Pencuri Dibawa Oleh Tuan Menteri Dengan Dalih Akan Diproses Di Pengadilan Tapi Kenyataannya Di Tengah Jalan Si Pencuri Malah Dibebaskan Dan Disuruh Pulang Usut Punya Usut Ternyata Si Pencuri Adalah Sahabat Karib Tuan Menteri Beberapa Hari Kemudian Si Pencuri Kembali Melakukan Aksinya Dan Setiap Kali Tertangkap Warga Tuan Menteri Selalu Datang Untuk Menolong Begitulah Seterusnya Hingga Si Pencuri Menyatroni Rumah Abu Nawas Kebetulan Saat itu Abu Nawas Baru saja Mendapat Hadiah Emas Dari Baginda Raja Ketika Si Pencuri Masuk Kedalam Rumah Dan Hendak Mengambil Emas Tersebut Abu Nawas Keburu Memerkokinya Hei Pencuri Kurang Ajar Hartik Abu Nawas Bukanya Kabur Si Pencuri Malah Dengan Tenangnya Berjalan Keluar Meninggalkan Abu Nawas Hal ini Membuat Abu Nawas Bertambah Emosi Ia Lantas Langsung Memukul Dan Membekuknya Si Pencuri Pun Berteriak Kesakitan Mendengar Ada Kegaduhan Di rumah Abu Nawas Para Warga Pun Segera Berdatangan Ada Apa Abu Nawas Tanya Salah Satu Warga Orang Ini Hendak Mencuri Di Rumahku Jawab Abu Nawas Lagi-lagi Dia Seakan Tidak Ada Kapoknya Kata Salah Satu Warga Tidak Lama Lagi Pasti Akan Dibebaskan Tuan Menteri Timpal Yang Lain Kita Hukum Saja Rame-rame Sebelum Tuan Menteri Datang Sahut Warga Lainya Tapi Sayangnya Niatan Tersebut Tidak Terlaksana Sebab Tuan Menteri Dan Para Pengawalnya Segera Mendatangi Rumah Abu Nawas Tuan Menteri Lalu Mengamankan Si Pencuri Dengan Melepaskannya Dari Tangan Warga Si Pencuri Kini Berdiri Di Samping Tuan Menteri Sudah Saya Peringatkan Berkali-kali Kalian Tidak Boleh Main Hakim Sendiri Kalau Ada Yang Berani Menyakitinya Saya Tidak Segan-segan Menghukum Kalian Ancam Tuan Menteri Kepada Para Warga Tapi Bagi Siapa Saja Yang Tidak Pernah Memiliki Atau Melempar Batu Ke Pencuri Ini Ayo Silahkan Bila Kalian Merasa Soksuci Bentak Tuan Menteri Mendengar Itu Para Warga Pun Terdiam Seketika Tapi Tidak Bagi Abu Nawas Dian-diam Abu Nawas Mengambil Dua Batu Besar Batu Tersebut Lalu Dilemparkannya Ke Arah Langit Secara Bersamaan Saat Dua Batu Tersebut Kembali Turun Ke Bawah Masing-masing Mengenai Kepala Si Pencuri Dan Tuan Hakim Sontak Si Pencuri Langsung Pingsan Jatuh Tersungkur Dari Kepalanya Keluar Darah Berjucuran Begitu Juga Dengan Tuan Menteri Meski Ia Tak Pingsan Ia Mengalami Sakit Yang Luar Biasa Dari Kepalanya Berjucuran Darah Yang Cukup Banyak Kurang Ajar Siapa Yang Berani Berbuat Lancang Melempar Batu Teriak Tuan Menteri Penuh Emosi Karena Takut Menjadi Sasaran Amukan Tuan Menteri Orang-orang Disana Lalu Menunjuk Bahwa Abu Nawas Belakunya Kurang Ajar Kau Abu Nawas Kau Akan Mendapat Hukuman Berat Bentat Tuan Menteri Salah Saya Dimana Kenapa Tiba-tiba Saya Dihukum Tanya Abu Nawas Berpura-pura Kamu Telah Berani Melempari Kepala Saya Dengan Batu Jawab Tuan Menteri Oh Itu Bukankah Tadi Tuan Menteri Mengatakan Sendiri Siapa Saja Yang Tidak Pernah Bersalah Selama Hidupnya Boleh Melempari Si Pencuri Dengan Batu Balas Abu Nawas Jadi Kamu Jadi Merasa Kalau Kamu Tidak Pernah Berbuat Salah Jangan Sok Suci Kamu Abu Nawas Artik Tuan Menteri Justru Itu Karena Saya Orang Yang Pernah Berbuat Salah Makanya Saya Minta Bantuan Malaikat Di Langit Saya Berikan Dia Dua Batu Dengan Cara Melemparkannya Ke Atas Ketika Malaikat Langit Mengembalikan Batu Itu Ke Bawah Ternyata Yang Kena Bukan Hanya Pencurinya Tapi Tuan Menteri Juga Ikut Kena Mungkin Malaikat Langit Lebih Tahu Bila Selama Ini Tuan Menteri Bersekongkol Dengan Si Pencuri Kata Abu Nawas Menjelaskan Mendengar Itu Tuan Menteri Tak Bisa Berkata Apa Apa Tapi Ia Masih Memendam Amarah Kepada Abu Nawas Dan Tuan Menteri Ingin Menghukumnya Saat Itu Juga Karena Perkataan Yang Diucapkan Abu Nawas Hanya Dibuat Belum Sempat Tuan Menteri Perintahkan Pengawal Untuk Menangkap Abu Nawas Tiba-tiba Abu Nawas Berkata Kembali Kalau Besok-besok Dia Sampai Kedapatan Mencuri Lagi Dan Tuan Menteri Menolong Dengan Alasan Akan Mengamankannya Maka Batu Ini Bukan Hanya Akan Saya Berikan Kepada Malaikat Langit Tapi Akan Saya Berikan Juga Kepada Baginda Raja Ancam Abu Nawas Mendengar Perkataan Tersebut Nyali Tuan Menteri Mendadak Ciut Tuan Menteri Yang tadinya Bersikap Garang Mendadak Berubah Menjadi Santun Sebab Tuan Menteri Tahu Betul Betapa Dekatnya Abu Nawas Dengan Baginda Raja Maafkan Saya Tuan Abu Saya Pastikan Kali Ini Si Pencuri Akan Mendapatkan Hukuman Kata Tuan Menteri Sejak Saat Itulah Akhirnya Si Pencuri Menjadi Jera Dan Tidak Mengulangi Perbuatannya Karena Tuan Menteri Sudah Tidak Berani Melindunginya Kisah Selanjutnya Suatu Ketika Ada Dua Anak Muridnya Abu Nawas Hendak Pergi Ke Masjid Untuk Menunaikan Sholat Tidak Lama Berselang Datang Seorang Kakek Tua Yang Akan Menunaikan Sholat Seperti Biasa Ketika Akan Mengambil Air Wudu Masing Masing Jamaah Antri Menunggu Giliran Tibalah Giliran Kakek Tua Mengambil Air Wudu Tapi Cara Berwudu Kakek Ini Ternyata Salah Melihat Kejadian Ini Membuat Kedua Murid Abu Nawas Ingin Menegurnya Tapi Karena Usia Kakek Tersebut Lebih Tua Mereka Pun Segan Untuk Melakukannya Mereka Khawatir Tegurannya Justru Akan Membuat Si Kakek Tersinggung Lebih Lebih Malah Akan Membuat Si Kakek Merasa Terhina Dan Berbalik Memarahi Kedua Murid Abu Nawas Ini Tapi Dalam Hati Mereka Terdorong Keinginan Untuk Membetulkan Cara Wudu Si Kakek Namun Mereka Bingung Dengan Cara Apa Supaya Si Kakek Tidak Tersinggung Bagaimana Kalau Kita Adukan Hal Ini Kepada Guru Usul Salah Satu Dari Mereka Iya Benar Mungkin Guru Kita Bisa Tahu Jalan Keluarnya Jawab Murid Yang Lain Maka Setelah Selesai Sholat Berjamaah Di Masjid Kedua Murid Tersebut Segera Menghadap Abu Nawas Di Rumahnya Wahai Guru Tadi Waktu Kami Di Masjid Kami Melihat Seorang Pakek Wudu Tapi Caranya Salah Guru Kami Ingin Menegurnya Tapi Kami Takut Ia Akan Tersinggung Dan Marah Kata Mereka Kepada Abu Nawas Kalian Sudah Bagus Bersikap Seperti Itu Karena Adab Harus Di Atas Ilmu Untuk Menghargai Perasaan Orang Tua Meskipun Yang Dilakukannya Adalah Salah Di Mata Kalian Balas Abu Nawas Masa Kami Harus Membiarkannya Guru Padahal Cara Wudu Kakek Tersebut Salah Bukankah Ilmu Juga Harus Diajarkan Tapi Kami Bingung Caranya Wahai Guru Kata Mereka Lagi Benar Ilmu Juga Harus Diajarkan Tapi Harus Dengan Cara Yang Bijak Agar Tidak Membuat Orang Lain Sakit Hati Ujar Abu Nawas Lalu Untuk Memberitahu Kesalahan Kakek Tersebut Menurut Guru Caranya Bagaimana Tanya Salah Satu Muridnya Oh Itu Sih Gampang Jawab Abu Nawas Sambil Memberitahukan Caranya Setelah Mendapatkan Cara Yang Bijak Dari Sang Guru Esok Esok Harinya Kedua Murid Tersebut Kembali Berangkat Ke Masjid Tidak Lama Kemudian Datanglah Kakek Yang Tempoh Hari Dilihatnya Namun Belum Juga Si Kakek Mengambil Air Wudu Tiba Tiba Ia Melihat Dua Murid Abu Nawas Bertengkar Tentu Tentu Saja Ini Adalah Pura-pura Sebagaimana Trik Yang Diajarkan Abu Nawas Ada Apa Ini Ribut-ribut Tanya Si Kakek Mendekat Begini Kek Saya Minta Pendapat Kakek Menurut Kakek Di Antara Kami Berdua Siapakah Yang Paling Benar Wuduhnya Kata Salah Satu Dari Mereka Si Kakek Dengan Senang Hati Bersedia Kemudian Kedua Murid Abu Nawas Itu Masing-masing Memperagakan Cara Wuduhnya Di Depan Kakek Tersebut Tentu Saja Kedua Murid Itu Cara Wuduhnya Benar Semua Setelah Selesai Mereka Pun Bertanya Menurut Kakek Siapa Yang Paling Benar Di Antara Kami Sang Kakek Hanya Tersenyum Seraya Menjawab Kalian Telah Sama-sama Memperagakan Tata Cara Wuduh Yang Baik Dan Benar Yang Keliru Adalah Kakek Bodoh Ini Ternyata Selama Ini Justru Kakek Yang Cara Wuduhnya Salah Ucap Sang Kakek Menyadari Kesalahannya Begitulah Salah Satu Contoh Da'wah Menegur Seseorang Tanpa Harus Menyinggung Perasaannya Sekian Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai